Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, jika selama ini pembahasan raperdas sering berlarut, maka di periode baru ini sedang dibahas peraturan baru yang ditargetkan hanya dalam waktu 6 bulan sudah bisa dirampungkan. Pembuatan rancangan peraturan daerah dari DPRD Kalimantan Selatan paling lama 6 bulan harus sudah selesai, menjadi rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama pihak pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Pansu Statif DPRD Kalsel Mohd Hasanuddin Murad di Gedung Rumah Banjar. Menurutnya, peraturan tata tertib ini juga mengatur kehadiran anggota dewan, baik dalam rapat padipurna maupun rapat AKD lainnya, dihadiri minimal setengah dari anggota dewan. Korom, korom itu kan minima artinya kalau rapat-rapat biasa itu kan istilahnya dalam, baik dalam AKD, alat-alat dewan maupun di Pansus, itu kan artinya 50 plus 1. Artinya 50 persen plus 1, artinya dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota itu baru saat. Tetapi di sana diatur, boleh ditunda, ya kan, satu jam pertama. Kemudian kalau tidak korom juga, satu jam berikutnya. Nah, kalau tidak korom juga, berapapun yang hadir itu dilaksanakan. Apabila rapat Pansus atau rapat lainnya, kehadiran anggota dewan tidak memenuhi syarat, rapat bisa ditunda selama dua hari dan dilanjutkan dengan kehadiran setengah lebih jumlah fraksi yang ada di DPRD Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.